Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Misteri Kraton Makhluk Halus di Gunung Rabi Sedulur-sedulurku, Gunung Merapi dipercaya sebagai tempat Kraton Makhluk Halus Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram memperoleh kemenangan dalam perang lawan Kerajaan Pajang dengan bantuan penguasa Merapi Gunung Merapi meletus hingga menewaskan pasukan tentara Pajang Sisanya lari pontang-panting ketakutan Penduduk yakin bahwa Gunung Merapi selain dihuni oleh manusia juga dihuni oleh makhluk-makhluk lainnya Yang mereka sebut sebagai bangsa halus atau makhluk halus Penduduk di daerah Gunung Merapi mempunyai kepercayaan tentang adanya tempat-tempat angker atau sakral Tempat angker tersebut dipercayai sebagai tempat-tempat yang telah dijaga oleh makhluk halus Dimana itu tidak dapat diganggu dan tempat tersebut mempunyai kekuatan gaib yang harus dihormati Penduduk pantang untuk melakukan kegiatan seperti menebang pohon, merumput, dan mengambil ataupun memindahkan benda-benda yang ada di daerah tersebut Selain pantangan tersebut, ada juga pantangan untuk tidak berbicara kotor, kencing, atau buang air besar Karena akan mengakibatkan rasa tersinggung makhluk halus yang mendiami daerah tersebut Tempat-tempat yang paling angker di Gunung Merapi adalah Kawah Merapi sebagai istana dan pusat keraton makhluk halus Gunung Merapi Di bawah puncak Gunung Merapi ada daerah batuan dan pasir yang bernama Pasar Bubrah yang oleh masyarakat dipercaya sebagai tempat yang sangat angker Pasar Bubrah tersebut dipercaya masyarakat sebagai pasar besar keraton Merapi dan pada batu besar yang berserakan di daerah tersebut dianggap sebagai warung dan meja kursi makhluk halus Bagian dari keraton makhluk halus Merapi yang dianggap angker adalah Gunung Wutuh yang digunakan sebagai pintu gerbang utama keraton Merapi Gunung Wutuh dijaga oleh maluk halus yaitu Nyai Gadung Melati yang bertugas melindungi lingkungan di daerah gunungnya termasuk tanaman serta hewan Selain tempat yang berhubungan langsung dengan keraton Merapi ada pula tempat lain yang dianggap angker Daerah sekitar makam Syekh Jumatil Kubro merupakan tempat angker karena makamnya adalah makam untuk nenek moyang penduduk dan itu harus dihormati Dan selanjutnya tempat-tempat lain seperti dihutan sumber air, petilasan, sungai, dan curang juga dianggap angker Beberapa hutan yang dianggap angker yaitu hutan patuk alap-alap di mana tempat tersebut digunakan untuk tempat penggembalaan ternak milik keraton Merapi hutan gamelan dan bingungan dan serta pula hutan pijen dan belumbang bukit turgo pelawangan telokoputri muncak gua jepang umbul temanten bebeng ringin putih dan watu geja Beberapa jenis binatang keramat tinggal di hutan sekeliling gunung Merapi dimiliki oleh eang Merapi Binatang hutan terutama macan putih yang tinggal di hutan belumbang pantang ditangkap atau dibunuh Selanjutnya kuda yang tinggal di hutan patuk alap-alap di sekitar gunung utuh dan di antara gunung selo pokongisor dan gunung gejah mungkur adalah dianggap atau dipakai oleh rakyat raton makhluk halus sebagai binatang tunggangan dan penarik kereta di puncak Merapi ada sebuah keraton yang mirip dengan keraton Mataram sehingga disini ada organisasi sendiri yang mengatur hirarki pemerintahan dengan segala atribut dan aktivitasnya keraton Merapi itu menurut kepercayaan masyarakat setempat diperintah oleh kakak beradik yaitu Empurama dan Empu Permati seperti halnya pemerintahan sebagai kepala negara Empurama dan Empu Permati melimpahkan kekuasaannya kepada Kiai Sabu Jagat yang bertugas mengatur keadaan alam gunung Merapi berikutnya ada pula Nyai Gadung Melati tokoh ini bertugas memelihara kehijauan tanaman Merapi ada Kartadi Meja yang bertugas memelihara ternak raton dan sebagai komando pasukan malu-balus ia merupakan tokoh yang paling terkenal dan disukai penduduk karena acapkali memberitahu kapan Merapi akan meletus dan apa yang harus dilakukan penduduk untuk menyelamatkan diri tokoh berikutnya Kiai Petro yang dikenal sebagai salah satu prajurit Merapi begitu besarnya jasa-jasa yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh penghuni gunung Merapi maka sebagai wujud kecitaan mereka dan terima kasih terhadap gunung Merapi masyarakat di sekitar gunung Merapi memberikan suatu upeti yaitu dalam bentuk upacara-upacara ritual keagamaan sudah menjadi tradisi keagamaan orang Jawa yaitu dengan mengadakan selamatan atau wilujengan dengan melakukan upacara keagamaan dan tindakan kerama upacara selamatan labuhan diadakan secara rutin setiap tahun pada tanggal kelahiran Sri Sultan Hamengkebuon ke-10 yakni tanggal 30 Raja upacara dibusatkan di Dusun Kinaharjo, Desa Umbulharjo disinilah tinggal sosok Mbah Marijan Almarhum sebagai juru kunci gunung Merapi yang sering bertugas sebagai pemimpin upacara labuan gunung Merapi dan Mbah Marijan adalah dua hal yang sulit dibisahkan keberadaan lelaki tuan Mbah Marijan dan kawan-kawannya itulah manusia lebih mau membuka mata dan telinga batinya untuk melihat apa yang tidak kasat mata di sekitar gunung Merapi di Selom setiap tahun baru Jawa satu suro diadakan upacara sedekah gunung dengan harapan masyarakat menjadi aman, tentram, dan sejahtera dengan panen yang melimpah upacara ini disertai dengan menanam kepala kerbau di puncak Merapi atau di Pasar Kubra Matur sembahan wun setelur-setelurku telah menyima dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar Mugyo Rahayu, Sakung, Dumati Terima kasih telah menonton!